Lima terdakwa kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi. Lima orang terdakwa tersebut, Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawat, merupakan pelaksana kegiatan. Kemudian dari unsur pemerintahan Adil Ginting dan Elvi Yeni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, Senin 5 Desember 2022 mendata. Sidang pada Senin mendatang ini merupakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Untuk diketahui, pembangunan Puskesmas ini menggunakan dana alokasi anggaran tahun 2020 senilai Rp7,2 miliar. Progres pengerjaan yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono diungkap Polda Jambi hanya mencapai 88% saat bulan Desember tahun 2020. Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dana tersebut dicairkan 100% sehingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp6,3 miliar. Berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung, bangunan tersebut tidak memenuhi kelayakan meski masih beroperasi. Puskesmas bungku beroperasi sejak bulan Juli tahun 2021 lalu sempat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi masal dan hingga saat ini bangunan tersebut masih digunakan. Iqbal, Cik TV, melaporkan.